Assalamualaikum Wr Wb Hai teman-teman semua Jumpa lagi dengan Aini Shifa Di siang yang cerah ini Saya akan mengikuti para pekerja lokal Dalam menyiapkan makan siangnya Kalau teman-teman ingin tahu Bagaimana mereka memasak makanan Tradisional Tanzania Ikutin terus videonya ya Dalam memasak orang Tanzania Tidak terlalu memakai banyak bumbu Untuk sehari-hari ini Hanya bawang merah saja Itu mis Lalu diberi teri Yang sudah dibuang kepalanya Dan dicuci Lantas dimasukkan Tomato Tomato anti-lain Anti-lain Biar biasa Biar biasa Biar biasa Biar biasa Nah ini setelah Bawang merah serta terinya Agak matang Ini mereka masukkan Banyak sekali tomat ya Hirisan tomat Setelah itu mereka Mereka tambahkan garam Mereka bumbunya Hanya itu saja ya Bawang merah Serta garam Tidak ada tambahan Bumbu yang lainnya Sama sekali Jadi mereka Rasa gurinya itu Hanya mengandalkan dari Teri Bisa juga daging Atau ayam Jadi tidak Tidak pernah mereka Memakai penyedap Atau Gula dan yang lainnya Hanya seperti itu Terkecuali Kalau mereka Sedang memasak Nasi briyani Atau kebuli Mereka memakai Bumbu yang lengkap Lantas ini Diaduk-aduk Sampai Mengeluarkan air Jadi mereka ini Memasaknya Ini namanya Juicy Teman-teman Bahasa mereka itu Kalau Masak banyak tomat Seperti ini Namanya Juicy Setelah itu Mereka Tutup Tidak ditambahkan Air sama sekali Jadi Hanya air Dari tomat saja Nanti merahnya Bagus sekali Ini hasilnya Dan ini Dan ini mereka Memasaknya Masih secara Tradisional Teman-teman Menggunakan Kayu Bakar Karena Karena Untuk Harus Membeli Gas Barangkali Tidak ada Anggarannya Tidak ada Uangnya Jadi hanya Memakai Kayu Bakar Saja Tapi justru Ini yang membuat Makanannya Itu Aromanya Sedap Sekali Setelah Mengeluarkan Air seperti ini Lalu Mereka Tutup Terlebih Dahulu Ya Teman-teman Ini Katanya Supaya Tomatnya Matang Sempurna Ya Mayoritas Orang Tanzania Tidak Suka Makanan Pedas Jadi Mereka Kalau Masak Biasanya Hanya Ditambahkan Satu Atau Dua Cabai Saja Tidak Setelah Tidak 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 Nah setelah tomatnya ini matang sempurna mereka juga menambahkan kentang yang sudah dikupas serta dicuci bersih dan dipotong-potong Dan ini biasanya mereka kadang bisa menggantinya dengan terong, okra, ataupun wortel ya teman-teman Nah ini katanya masakannya sudah matang ya teman-teman, mau mereka pindahkan ke wadah yang lainnya Ini warnanya terlihat sangat menarik sekali dan terlihat lezat ya teman-teman ya Meskipun nanya sederhana tapi lihat tadi Nah ini lanjut mau masak ugalinya Ugalinya itu adalah dari jagung ya teman-teman, tepung jagung ya Jagung putih yang digiling tapi tidak terlalu halus Masih agak sedikit kasar gitu ya Nah ini seperti ini Dan ini mereka rebus terlebih dahulu airnya hingga mendidih Dan tadi itu sudah ditaburin 2 sendok ya tepung Setelah itu baru dididihkan Nah setelah mendidih seperti ini Mereka ambil terlebih dahulu sebagian airnya Ini panas sekali mereka kuat ya tangannya Ini hanya tertinggal sedikit sekali Setelah itu baru mereka masukkan tepung jagungnya ya ini Dan diaduk cepat supaya tidak bergerindil Sebenarnya memasak ugalinya tidak terlalu rumit ya teman-teman Saya sudah pernah mencobanya Hanya dengan mencampurkan sedikit dengan air terlebih dahulu Setelah itu tunggu sampai mendidih Baru dimasukkan tepung keringnya Untuk tingkat kelembekannya ya Mau padat atau lembek itu tergantung kita ya Kalau mereka orang setempat suka yang teksturnya itu agak keras Karena katanya biar kenyang Tapi kalau kami orang Indonesia Kalau orang-orang makan ugali ini Itu suka yang teksturnya lembut ya teman-teman Banyak air Jadi kalau di Indonesia mirip sama Apa ya kalau di Jawa itu namanya pura ya Yang tepung tambah beras itu ya Yang dikasih gula Nah hampir-hampir seperti itulah Rasanya Nah ini ugali-nya sudah matang ya teman-teman Ini sebagai pengganti nasi ya Mereka pindahkan ke wadah yang lain Dan mereka siap untuk Nyantap Menikmati makan siang mereka Dengan teman-teman Nah mereka ini unik ya teman-teman Kalau makan itu Di ugali-nya ini di kepala-kepala Lantas dicelupin ke Saosnya ya Nah itu tadi teman-teman Video dari saya hari ini Semoga Bisa menambah pengetahuan kita Atas negara orang lain Semoga bisa Diambil hikmah Serta manfaatnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih